Intro Pertamina Foundation with the Spirit of Sport Outbreak Football Competition 6 Liga Pertamina U16 Di tahun pertamanya, Liga Pertamina U16 ini diikuti oleh 14 tim terbaik dari sekolah sepak bola Sejabodetabek Liga Pertamina U16 ini memakai sistem kompetisi penuh Jadi, setiap tim yang saling bertemu mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya lebih dari 1 kali pertandingan Dan, tim yang mendapatkan poin terbaik di kelas men akan menjadi juaranya Dimana yang akan menang di kompetisi ini? Let's check this out! Hai, welcome to Pertamina Foundation event with me, Cindy Untuk pertama kalinya di tahun 2013 ini, Pertamina Foundation yang mengaku cukup berkonsentrasi kepada pencarian bibit pesepak bola nasional Mujudkan kompetisi Liga Pertamina U16 Ajang untuk para pemain bola di bawah usia 16 tahun untuk mendapatkan kesempatan bermain dan menunjukkan bakatnya 14 sekolah pesepak bola terpilih telah melakukan seleksi dan tes fisik Untuk membuktikan bahwa mereka layak bertanding di kompetisi ini dari tanggal 16 Februari sampai November 2013 Sebelum kita saksikan kekuatan dari 14 tim Sejabodetabek ini Berikut ini, mari kita dengarkan penjelasan dari pihak Pertamina Foundation tentang kompetisi Liga Pertamina U16 Setelah terpilih sepak bola itu merupakan target, sasaran pelayanan kegiatan CSR Maka yang paling cocok untuk Pertamina bukanlah kita memiliki klub sepak bola di Indonesia Tetapi membentuk sebuah sekolah Sebuah sekolah untuk mempersiapkan anak-anak Selain mereka mempunyai intelijensia yang tinggi dalam dunia pendidikan Mereka juga diberi porsi yang besar untuk kemampuan, keterampilan bermain bola Anak-anak dari Pertamina Soccer School maupun anak-anak dari klub-klub lain Bermainlah dengan baik, berkompetisilah dengan baik Tingkatkan sportivitas, tingkatkan kemampuan-kemampuan bermain bola Baik secara individu maupun secara team work Kompetisi atau Liga Usia 16 Pertamina Diawali dengan ide sebelum lahirnya Pertamina Soccer School sendiri Kami belajar kepada para ahli persepak bolaan Bahwa khususnya di Jakarta, Jabodetabek Belum ada Liga Usia 16 Kalau diibaratkan Liga itu seperti panggung untuk seorang penari Maka sebagus apapun sekolah sepak bola Kalau tidak ada Liga sama dengan seorang penari yang tidak punya panggung Oleh karena itu, Liga Usia 16 Bagi Pertamina Soccer School menjadi sebuah mandatori Dan Alhamdulillah Pertamina mengizinkannya Di Liga lah juga para coach bisa melihat mengevaluasi sejauh mana pendidikannya yang diberikan kepada anak didiknya Untuk anak-anakku seluruh SSP Kalau kalian punya cita-cita Raihlah cita-cita itu Karena yang bisa mewujudkan cita-cita kalian sendiri Insya Allah kalian akan menjadi seperti apa yang kalian mau Liga Pertamina ini digulirkan berdasarkan bahwa Kalau membina sepak bola usia muda Tapi tanpa ada Liga Ataupun tidak mengikuti Liga Kemungkinan besar itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik Karena dengan Liga kita bisa evaluasi semuanya Harapan bahwa Liga ini juga memberikan sesuatu kepada persepak bola Indonesia Itu juga pasti diinginkan oleh seluruh pemilik atau pelatih-pelatih dari sekolah sepak bola yang ada Tujuannya ialah untuk memberikan satu wadah untuk para pemain usia 16 ini Dalam mempraktikan atau mengaplikasikan semua materi-materi latihan yang telah diberikan oleh pelatihnya di sebuah pertandingan Semoga dalam kalian bertanding agar tetap memberikan penampilan terbaik dalam kalian Meskipun apapun kondisinya yang terjadi dalam tim kalian Dalam individu kalian sendiri Karena kompetisi ini tujuannya adalah positif Untuk mengembangkan keterampilan individu skill Baik untuk kalian sendiri maupun untuk tim ke depannya Salam olahraga Sejak perhelatan ini dimulai Keempat belas tim yaitu Pertamina Soccer School Asiop Apacinti Persigawa Bina Taruna Jakarta North City Jiras Pelita Jaya Subma Jaya Cibinong Putra Villa 2000 Benteng Muda Tunas Patriot Dan Bina Muda Sukatani Langsung menunjukkan skin terbaik mereka Anak-anak di bawah usia 16 tahun ini Tampaknya sudah menguasai dengan baik teknik bermain sepak bola Seperti menendang, menggiring, dan menyidur bola agar tepat sasaran masuk gawang lawan Hal ini membuat pertandingan yang berlangsung semakin seru dan memanas Aura persaingan sengit memenuhi lapangan tempat kedua tim bertanding di putaran pertama Seolah tidak mau kecurian poin Villa 2000, tim asal Tangerang ini dari awal sudah menggempur tim lawan yang membuktikan keperkasaan mereka Dengan rekor tak pernah terkalahkan di putaran pertama Mereka terus melaju sampai ke puncak kelas main dengan mengalahkan poin dari tuan rumah Pertamina Soccer School Tapi, perlu diingat, bola itu budar dan akan terus bergulir Jadi, perubahan apapun masih memungkinkan terjadi di putaran kedua Untuk bermain bola dengan baik, pemain harus memiliki motivasi yang tinggi di dalam diri mereka Serta dibekali dengan teknik dasar yang baik pula Namun, tidak hanya itu Karena sepak bola merupakan olahraga tim dan bukan individu Maka, untuk menjadi pemain sepak bola yang baik adalah dengan bekerjasama dengan tim Kalau boleh mengambil contoh Indonesia sebenarnya memiliki beberapa sosok pemain bola profesional yang patut diteladani Salah satu contohnya adalah Bambang Pamuka Pemegang rekor pencetak gol terbanyak di tim nasional Indonesia ini Pernah go international selama 2 tahun untuk selangor FC di Malaysia Spesial untuk Liga Pertamina U16 ini Tria yang akrab di Sapa BP juga ingin memberikan beberapa pesan dan saran untuk bibit muda pesepak bola Indonesia Saya pikir di usia 16 tahun seorang pemain sudah dalam proses untuk menuju profesional Karena kontak profesional sendiri mungkin akan ditandatangani di usia 17 atau 19 Jadi saya pikir di usia 16 tahun pemain sudah harus matang secara permainan juga secara mental Tapi yang paling penting disini adalah bagaimana seorang menyiapkan diri mereka secara mental untuk nantinya terjun ke dunia profesional Karena dalam dunia seorang profesional dibutuhkan mental yang kuat karena banyak sekali tekanan dan itu bisa dipersiapkan sendiri mungkin Bermain dengan kaki, bermain dengan kepala dan bermain dengan hati Fluid pertandingan berbunyi menandakan kompetisi di putaran kedua kembali dimulai Tim yang poinnya tertinggal di putaran pertama berusaha keras untuk mengejar tim yang berada di puncak klasemen Terjadi kejar-mengejar poin di papan klasemen sementara Karena semua tim masih memiliki peluang yang sama untuk menang Tidak ada sepak bola tanpa drama Baik di Liga Profesional maupun Liga ini Begitulah yang anak-anak U16 ini alami di lapangan pertandingan Selalu saja ada keputusan pahit, cedera, cucuran keringat, selebrasi gol, tawa kemenangan, dan tangis haru Namun menjelang putaran kedua berakhir, tampaknya Vila 2000 terlalu kuat untuk dikalahkan Hingga pertandingan ke-23, tim ini masih tetap memegang puncak klasemen dengan 57 poin Dan inilah pendapat dari pelatih tentang persayangan di kompetisi Liga U16 Pendapat saya mengenai Liga Pertamina U16 ini saya pikir sangat bagus ya Karena di usia mereka itu menurut aturan IFC Mereka harus bertanding 30-35 kali dalam setahun Jadi saya pikir ini sudah mewakili Dari 14 peserta mereka sudah mewakili tambahan dari friendly match yang lain Saya pikir Liga Pertamina adalah suatu breakthrough atau suatu terobosan Di mana kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pertamina Yang mereka sebagai pihak swasta yang mau memperhatikan kualitas kemajuan pembinaan sebag bola Indonesia Dalam hal ini mengisi pada ranah kompetisi Sehingga ini akan memberikan suatu ruang belajar yang sangat luas Baik bagi klub, manajemen klub, bagi pelatih, demikian juga bagi pemainnya itu sendiri Sehingga pada akhirnya suatu cita-cita kita untuk mencetak banyak pemain melalui yang matang di kompetisi Ini bisa mulai kita dapatkan dari konsep yang dibuat oleh Liga Pertamina Dulunya pengurus cabang PSSI adalah jajaran paling depan dalam pembinaan sepak bola di Indonesia Tapi sekarang sekolah sepak bola atau SSB lebih menominasi kegiatan pembinaan itu secara praktis Dan agar bakat-bakat dari pemain bola muda dapat tersalurkan Untuk itulah kompetisi Liga Pertamina U16 diadakan Mungkin belum sehebat pemain internasional Tapi pastinya langkah kita akan menuju ke sana suatu hari nanti Sepak bola adalah sesuatu yang mengambil kerja keras dan dedikasi Hal itulah yang dimiliki para peserta kompetisi Liga Pertamina U16 ini Kerja keras, dedikasi, kemauan, motivasi yang tinggi Serta pantang menyerah menjadi kunci keberhasilan mereka di kompetisi ini Berasal dari latar belakang yang berbeda Para peserta datang dari berbagai wilayah Indonesia Untuk mengikuti Liga Pertamina U16 dengan sejuta harapan Berbekal keyakinan dan tujuan yang sama Untuk menang membuktikan bahwa mereka sudah siap menjadi generasi penerus sepak bola di Indonesia Selain menang, adakah harapan lain yang mereka ingin sampaikan? Optimisme saya dalam mengikuti Liga Pertamina ini bersama Vila 2000 Ya kami mengilang juara lah Target tim saya di Liga Pertamina ini Ingin jadi tim terbaik Dan bisa membanggakan Pertamina sendiri Optimisme tim saya sejauh ini Cukup baik dan akan menjadi gelar juara Liga Pertamina Semaksimal mungkin Liga Pertamina U16 ini tidak hanya ajang kompetisi Melainkan pembinaan untuk tim-tim usia muda Keberhasilan Liga Pertamina U16 tahun ini Berkat kerjasama seluruh divisi dan koordinasi yang baik Di kompetisi ini kami tidak hanya mencari tim terbaik Melainkan juga memonitor pemain-pemain terbaik yang menonjol di setiap tim Saya Cindy pamit undur diri dari hadapan Anda semua Sampai ketemu lagi di Liga Pertamina U16 berikutnya Dan saksikan cuplikan berikutnya Tentang skill hebat yang dimiliki beberapa pemain di kompetisi ini Jangan beberapa proses latihan panjang yang berkonsisten dan berkelanjutan Salam olahraga Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih